Hai Cintan! Hai Balintoleng! Kembali lagi bersama EMTV! Di sini kita akan membahas lagi tentang edukasi yang sangat bermutu, berbobot, bermanfaat, yang sangat berkualitas yang kalian mungkin sebelumnya nggak tahu Ada yang tahu, ada yang belum sih kayaknya, tapi nggak semua Iya, di sini kita akan membahas tentang Oke, tapi sebelum melihat videonya, kalian jangan lupa ya subscribe di sini Dan like, komen, dan jangan lupa follow Instagram kita yang ada di sini Terima kasih, jangan lupa subscribe ya Oke, kita mulai videonya Yang pertama, yang pertama adalah sakrum Kalau misalkan kalian nggak tahu sakrum itu apa, sakrum adalah daerah kecil di sekitar tuang belakang, tepatnya di atas bokong yang memiliki syarap sensitif yang terhubung dengan alat kelamin Begitu guys, si sakrum itu tuh Jadi sebelah sini ya? Jadi sebelah sini nih, si sakrum ini tuh Jadi gimana? Di sini, posisinya misalkan gua tengkurat nih ya, gini 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 Yang ketiga adalah Gini 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 Ada pusar Tanpa kalian sadari Kalau misalkan kalian mainin pusar sendiri Kalian misalkan Menyolok Memasukkan jari ke dalam pusar anda Anda kan suka glee gitu Jadi itu bukan glee Itu tuh menciptakan sebuah rangsangan Tersebiri Jadi lakukan Terangsang aja gitu Kalau misalkan dimaininnya sama orang lain Lebih terangsang lagi Kalau misalkan dimaininnya sama lidah Dan area tertentu lainnya Maklulah lakukan pijatan-pijatan Kalau enggak mainin aja Sama lidah Kalau enggak sama jari jemari kamu Caranya dikimi-kimi Nanti juga Naik birahi langsung Kalau misalkan percaya Cobain aja Kalau misalkan glee enggak Kalau misalkan glee Udah Dan yang terakhir ada Hidung Dan ternyata si hidung ini Ini banyak sekali syaraf-syaraf yang nyambung Aku aja baru tau loh guys Tentasnya cuman dipegang hidung gini baper Cuman gituin doang Kita baper guys Iya baper-baper banget Jadi Tau gak tau gitu sih Banyak syaratnya gitu Yang langsung naikin birahi kalian gitu Kalau misalkan pengen tau caranya Kan kalau misalkan kita mau kaya gitu-gitu Superplay kan Superplay kita mengajarkan Kalau misalkan ke hidung Contoh pertama Kita menggosokkan kedua batang hidung kita Kepada lawan jenis Gini Gini Gepeti ini Kalau enggak saling Menggesek-gesek si hidung kita Terus Soalnya Banyak banget syaratnya tuh gitu Kalau enggak kita saling menggigit hidung satu sama lain Wah Banyak kaya jodor romantis banget Ya walaupun terlihat ciji tapi kalau udah dilakuin Pasti enak guys Tapi enggak sih kalau sama pasaran masih ngerti Iya Jadi jatuhnya enak aja gitu Oke guys Gini ya tips-tips dari kita Semoga berbanggaan ya Nanti kita kasih tips yang lebih-lebih Di hotline yang kalian belum tahu Selamat mencoba guys Selamat mencoba Dan jangan lupa support channel kami dengan cara Klik tombol subscribe Like dan comment Dan itu juga Instagram kita yang ada di sini Bye bye Bye